Selamat datang bro, mari kita ikuti pembuatan desain kufe kreatif di photoshop kali ini, langsung saja ya Langkah pertama, siapkan panduan tulisan arabnya, siapkan background jika ada, siapkan ikon pelengkap jika perlu dan yang pasti, siapkan segelas kopi supaya tidak kehabisan inspirasi Langkah yang kedua, buka aplikasi photoshop, buka lembar kerja baru, tentukan ukurannya Untuk ukuran sendiri sebenarnya bebas ya Tapi begini, karena ngeditnya di photoshop, biasanya saya menggunakan kelipatan 50mm bro Ini sih tergantung ukuran desainnya ya Bisa jadi 100mm, 150mm, atau mungkin 200mm Semakin banyak kalimah atau kata yang diedit, pasti akan saya perlebar ukurannya Intinya saya menggunakan kelipatan 50mm Langkah yang ketiga, yaitu tampilkan garis bantu atau grid Pilih rectangle tool, tentukan warna dasarnya Nah, untuk menampilkan grid, cukup pilih menu view Pilih point show, dan pilih point grid Jadi fungsi grid ini adalah sebagai garis bantu ya Supaya kotak-kotak yang kita buat nanti bisa presisi dan rapi Setelah muncul grid, kita sudah bisa mengulai ngedit Untuk mulai ngedit, code kofi, pilih rectangle tools Kemudian pilih warna Nah, warna dasar ini bebas ya Dan silahkan berkarya Saya kasih tips nih bro Jadi ketika ngedit kofi, pastikan jangan ubah ukurannya ya sebelum desainnya fix Yang kedua, bedakan warna setiap kalimah atau kata Kemudian jika mau mengatur rotasi atau sudut Pastikan dengan kelipatan 45 derajat ya Bisa 90 derajat, bisa 135 derajat, atau 180 derajat Atau mungkin bisa sesuaikan kebutuhan sih Yang penting tetap mempertahankan kerapian sudutnya ya Dan yang terakhir, usahakan desainnya padat ya Langkah keempat, setelah selesai Teliti kembali sebelum dipublikasi Pastikan hot sudah sesuai dengan kaidah yang ada Dan jika sudah, silahkan di share Terima kasih telah menonton!